Halo selamat pagi pemirsa, rotusan orang dari berbagai elemen masyarakat tengah menggalang dukungan bagi atlet Indonesia yang akan berlagak di SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Gerakan berlabel Ayo Indonesia ini salah satunya dilakukan dengan menggalang tanda tangan masyarakat di tengah acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Untuk lebih jauh mengenai informasi ini kita akan bergabung dengan Silvano Hajit yang saat ini sedang berada di seluruh Kodak. Terima kasih telah menonton! Kita kan selama ini latihan, atlet itu terlalu fokus untuk latihan dan kejuaraan-kejuaraan, tapi sebenarnya kita juga sangat butuh dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri, karena itu motivator yang cukup mempengaruhi nantinya. Biar masyarakat tahu atlet-atlet Indonesia, khususnya yang akan berlagak di SEA Games di Jakarta ini, dan juga bisa mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dan juga pesan saya agar acara seperti ini terus bisa diadakan ke depan, agar makin banyak orang yang berminat untuk mengikuti olahraga. Dan tidak sedikit, para pesepeda yang berlalu lalang di sekitaran jalan Tamrin dan Sudiruman ini mampir sebentar ke sini untuk mengikuti acara ini, memubuhkan tanda tangan di Spanduk maupun di daftar list tanda tangan Ayo Indonesia ini. Kalau bisa diselenggarakan di Ring Road Senayan, ataupun di hotel atlet yang ada di Wisma-Wisma Atlet Indonesia, Karena kalau hanya untuk di sekitaran Car Free Day atau untuk di jalan Rai ini, masyarakat tidak mungkin tidak mengenal siapa atlet kebangan mereka, siapa atlet pejuang untuk Indonesia.